Halo kawan-kawan, berjumpa lagi. Kali ini saya, di belakang saya ini ada kamar mandi. WC cuci karbus MCK kalau dulunya. Sedikit saya ingin membagikan cara kita berpikir merencanakan atau merancang sebuah WC. Sebuah WC atau kamar mandi itu ada kaitannya dengan air. Baik air bersih, air kotor, kemudian sirkulasi udara. Kemudian juga tata letak WC disesuaikan dengan rumah atau tata letak tempat-tempat WC itu sendiri. Seperti tempat beolnya, kemudian air bersihnya atau bak mandinya itu perlu kita perhatikan. Baik dari estetika nantinya, ataupun dari segi kepercayaan, keyakinan. Tata letak itu ada orang, kalau kita orang muslim, itu tata letak WC itu tidak bisa, tidak boleh. Kalau kita lagi BAB, tidak boleh menghadap atau membelakang Qiblat. Nah, itu harus kita perhatikan yang pertama dulu. Jadi, kalau seandainya itu tempat duduk WC-nya itu menghadap ke Qiblat atau membelakang ke Qiblat, itu tidak dibolehkan. Yang kalau WC disini, sudah menyamping dia ke sana menghadap Qiblatnya. Nah, sekarang saya bagikan bagaimana sebenarnya tata letak WC yang benar. Tata letak tempat BAB dengan tempat airnya. Di sini bisa kita lihat orang-orang, bisa nampak saya di dalam sini. Kalau saya BAB, rata-rata kita cebokkan di tangan kiri. Nah, kalau saya duduk di sini, tentu tempat mengambil air saya ini gampang. Itu maksud saya tata letak air bersihnya dulu. Kita cebok, sudah selesai. Terbalik, kalau seandainya tempat duduknya di sini, kita cebok, kita cebok dengan tangan kiri, kita pakai tangan kanan, agak ribet. Bisa-bisa, tapi ribet jadinya. Tidak bagus letak seperti itu. Yang bagus letaknya seperti ini. WC-nya sebelah kiri seperti ini. Tempat airnya sebelah kanan, tempat mandinya. Kemudian, bak mandinya usaha kan. Yang bisa diangkat-angkat ini, sejadikan eber, ini karena berisi. Ini bisa diangkat untuk mentennya. Jadi, pembersihan kita di sini gampang. Oke? Itu tata letak namanya dulu, yang pertama kita bahas. Kemudian, air bersih dan air kotornya. Air bersih di sini, air bersih juga di sini. Baik, kita masuk kepada air kotor. Air kotor, yang saya maksudkan dengan air kotor, adalah air buangan di sini. Nah, nampak lantainya sama kawan-kawan. Di situ, ada buangan airnya. Jadi, karena tempat pembuangan airnya itu di tengah, seharusnya WC itu, tempat pembuangan airnya di pinggir. Bisa jadi di pinggir seperti sini, di beli pintu ini, atau di sana, di ujung sana, di ujung sudut. Di sudut, bukan di mana-mana. Tapi, karena ini di tengah, nah, ada solusinya. Dibikin tren. Jadi, air dari atas sana, ke sini, bisa lari ke sini. Dan bisa juga dari sini. Yang dari sini, oke? Yang dari, kalau memercak ke sini, ke luar sini, bisa lari ke sana. Oke, itu solusi yang bisa kita lakukan. Nah, mengenai pencahayaan, kita matikan, coba mengekalkan lampu dulu. Nah, di sini, saya sarankan, itu adalah kaca seperti ini. Seperti ini, glass block, glass block. Dan usahakan WC itu, ada sirkulasi udara ke luar. Karena bau di WC, kita tentu saja tidak mau bertumpu di situ. Nah, kalau yang lainnya, nah, yang lainnya, usahakan warna WC itu, warna-warna yang agak kekrem-kreman. Atau jangan gelap, karena itu bisa menakutkan sepertinya, kan. Dan tidak cenderung kotor dia. Jangan terlalu putih. Kalau putih, gampang kali kotor. Nah, kemudian, penyemunyian WC di sebuah rumah, kalau sebaiknya, memang tersembunyi dia, pintu WC-nya. Nah, seperti di sini adalah di bawah tangga. Kita lihat di sini, jadi tersembunyi dia. Tidak nampak, tidak dipamerkan WC itu. Ada orang dipamerkan. Kalau di sini, ada tersembunyi dia. Kalau mau ke belakang, ke sana. Karena ada hal-hal tertentu yang akan kita hindarkan nantinya, kalau orang keluar dari WC. Nah, itulah sedikit tentang cara merancang WC di rumah dan cara tata letaknya di dalam. Demikian sedikit. Terima kasih.